Intro Berbicara mengenai aksi pencurian memang selalu bikin semua orang geram Terlebih bagi para korban pencurian Tetap waspada dan hati-hati dengan aksi para pelaku agar tak menjadi korban selanjutnya Dan kali ini kita bakalan bahas aksi maling meresahkan yang terekam kamera Dalam rekaman CCTV berikut ini memperlihatkan aksi pencurian yang sangat tak disangka-sangka Terlihat di depan sebuah toko muncul seorang pria mengendarai motor datang Kemudian memarkirkan motornya lalu masuk ke dalam Dan tak berselang lama muncul seorang pria berpakaian hitam yang berjalan mendekat ke arah motor yang diparkirkan tersebut Perlahan namun pasti pria berpakaian hitam itu mengamati situasi lalu tiba-tiba membobok jok motor yang diincarnya Setelah berhasil terbuka pria berbaju hitam itu langsung mengambil barang berharga dari dalam jok Menurut kabar yang beredar pelaku berhasil mengambil uang sebesar 53 juta rupiah Diduga korban sudah diincar semenjak dia mengambil uang tersebut dari pihak bank Terima kasih 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 Target yang diincarnya adalah orang lemah, siapa sangka si pengendara mobil yang menjadi korban itu nyatanya langsung menghantam si perampok tersebut. Pada bulan September tahun 2023, viral video yang memperlihatkan upaya penangkapan dua pelaku curanmor oleh warga di daerah Meruya Utara, Jakarta Barat. Kedua pelaku diduga membawa senjata api, terlihat sekelompok warga berteriak maling sambil berusaha untuk mencegah dua orang pelaku agar tidak kabur menggunakan sepeda motor. Pada awalnya salah satu pelaku yang menggunakan sepeda motor nyaris berhasil melarikan diri, namun pelaku tersebut mengurungkan niat untuk kabur dan kembali memutar arah usai melihat kawannya di ringkus warga. Dan pada akhirnya kedua pelaku tersebut berhasil tertangkap dan diberi terapi oleh para warga. Dalam rekaman video dari kamera CCTV Indomaret berikut ini memperlihatkan sebuah perjalanan penuh makna dari seorang wanita. Dikisahkan wanita tersebut masuk ke dalam toko dan bertingkah layaknya pengunjung pada umumnya. Dalam perjalanan di dalam toko, wanita itu juga mengambil beberapa barang. Sesekali wanita itu juga menengok ke arah kamera CCTV. Setelah mengambil barang di sebuah rak, wanita itu lantas pergi ke rak yang lain untuk mengambil barang. Namun saat rekaman wanita ini berakhir, ternyata tidak muncul rekaman yang menunjukkan kalau wanita itu membayar terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Alhasil dengan gagah berani, sang pahlawan perkasa dari Indomaret menunggangi kuda besinya dan pergi menjemput wanita incarannya. Dan sesampainya kembali di Indomaret, wanita itu mengeluarkan titah yang dia baca lewat sebuah tulisan di secari kertas. Dan inilah bunyinya. Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa subscribe! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!